Dia berada, jauhkan dia dari maksiat dan goda Jodoh aku sampai mau memisahkan Kuatkan Halo sahabat setia, sinetron bidadari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan memberikan sebuah informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron bidadari surgamu untuk episode malam ini Nah guys pada episode malam ini kita pun cukup dibikin gersang kembali nih Dengan adanya romantis antara Flora dan juga Dennis Yang nampaknya kali ini sebuah kejahatan dari sosok Rangga ini sangatlah begitu licik Sehingga ia terus menerus menjembat Flora dan juga Dennis untuk supaya bisa bersatu Seperti yang sudah kita ketahui Keniatan dari Rangga ini hanyalah ingin memiliki Sakina Sehingga disini Sakina pun akan terbakar api cemburu Melihat kedekatan antara Dennis dan juga mantan kekasihnya itu Siapa lagi kalau bukan Flora, Fauna dan Fabiona Yang kali ini mungkin membuat Sakina pun sangat geram Melihat kedekatan antara Flora dan juga Dennis Karena apanya kita pun mengetahui di episode sebelumnya Ketika Pak Mario dan Ibu Lauza Meminta kepada Dennis untuk supaya bisa bekerja di luar kota Nah harus ditemani oleh Sakina Namun nampaknya memang disini Dennis pun menolak ajakan tersebut Apabila dirinya tidak berangkat sendirian Ataupun malah ditemani oleh Sakina Namun disini adalah alasan dari seorang Dennis saja ya guys Karena nampaknya kelicikan dari seorang Rangga untuk menjebak Dennis Akan sangat mudah sekali ketika ia bertemu dengan Flora di perjalanan Karena memang pada saat itu ya guys Flora yang sangat begitu kesal dengan Rangga Karena Rangga pun sendiri disini Memberikan sebuah argumen yang cukup handal bagi dirinya Untuk supaya bisa mendapatkan dan mendekatkan kebali antara Flora dan juga Dennis Dimana ia pun memberikan sebuah kekesalan dengan istrinya tersebut Dimana pada saat itu Rangga pun sempat membawa Flora Dan ia pun menurunkan Flora di tengah jalan Dan disitulah dimana kebaikan dari seorang Dennis Yang mungkin keminiatan dari seorang Dennis ini Hanyalah timbal balik kebaikan yang akan menjadi salah satu faktor penyebab dalam rumah tangga mereka Kisrah dan Huruhara dalam rumah tangga Dennis dan juga Sakina Kali ini mungkin akan sangat terancam Apabila disini ya guys Melihat sosok Rangga yang kali ini mungkin akan memperbaiki situasi Dan mengeksekusi kejahatan yang ditimbal balikan kepada Dennis Dan juga Flora Dimana Rangga sendiri sempat memberi video dan memberikan sebuah foto Agar supaya Sakina pun terbakar api cemburu Namun Sakina sendiri disini masih mengingat dan harus menenangkan dirinya Agar supaya tidak tersulut dan terpancing emosinya Nah guys tentunya pada episode malam ini akan sangat semakin seru dan penasaran sekalikan dengan alur dan kisah ceritanya Namun sebelum lanjut juga seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan tidak mungkin juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate Seputar sinetron bida dari surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan ya guys Kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan bida dari surgamu Kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Di adegan kali ini kita pun melihat dalam cuplikan trailer bida dari surgamu Dimana Sakinah yang saat itu sempat menghubungi seorang Dennis Karena mungkin feeling dari seorang istri ketika Sakinah memasak di dapur Dan hal itulah yang mungkin menjadi salah satu firasat Ketika Sakinah pun mengiris wortel di situ Tangan Sakinah pun sempat teriris Mungkin ini adalah firasat buruk bagi seorang Sakinah Sehingga Sakinah sendiri disini sempat menghubungi Dennis ya guys Dan kala itu Dennis bersama Flora berada di sebuah apartemen Ataupun villa di Bogor Dimana saat itu ketika telepon tersebut diangkat dan diterima Namun tak sengaja Sakinah disini mendengar teriakan menjeritian dari seorang Flora Nampaknya Sakinah pun berpikir aneh-aneh ya guys Karena akhir-akhir ini mungkin dilanda kesendirian Yang mungkin membuat Dennis pun semakin berubah dengan sikap dan perhatiannya Yang selama ini menjalurkan dalam sebuah kasih sayang terhadap Sakinah Dan kali ini Sakinah merasa panik ya guys Dan khawatir sekali apabila terjadi sesuatu dengan Dennis dan juga Flora di sebuah pila Bogor Dan dimana disini juga dimana Dennis dan juga Flora sedang makan nasi goreng Dan kemungkinan besar nasi goreng tersebut mengingat pada kenangan masa lalunya Waktu-waktu SMA Dimana Dennis saat itu yang sedang berpacaran dengan Flora dan Fauna ini Dimana Dennis juga sempat menyuapi si Flora Karena saat itu Flora sakit gigi ya guys Sehingga ia pun ngunyahnya sedikit demi sedikit Dan disinilah dimana Flora juga sempat memberikan kenangan tersebut kepada Dennis Sehingga Dennis pun mengingat masa lalu kembali Apakah ini adalah timbul konflik lagi ya guys Apakah mereka akan CLBK Justru malah ini yang sangat tidak diinginkan bagi kita semua Para pecinta sinetron Bida dari surgamu Dalam karakter ini cukup sangat menegangkan sekali Dan menggambarkan sinetron ini Sangatlah begitu ambisius Dengan apa yang telah diinginkan oleh seorang Flora Nampaknya Flora disini tidak merasa bahagia Dengan suami yang kali ini dijodohkan oleh papanya tersebut Yang nampaknya ia bertemu kembali dengan Dennis Tentunya Flora pun akan mencari kenyamanan dengan laki-laki lain Dan di adegan lain kita pun melihat adanya sosok Andrew Yang kali ini sangat begitu kegeh dan nekat Karena ia pun saat ini akan menggelar acara pernikahan yang cukup mewah Dengan seorang Dini Walaupun Dini adalah seorang jana kebang beranak satu Namun nampaknya nafsu Andrew pun terlebih Dimana Andrew pun saat ini tidak memandang status Karena kenyamanan yang cukup penting bagi Andrew sendiri Dimana seorang Namira mungkin dibilang cantik Yang mungkin sedikit cantik Namun kenyamanan yang cukup tidak bisa membuat Andrew pun semakin nyaman Harus disini juga Andrew meninggalkan Namira Dan pastinya ya guys Namira pun akan menjanda seumur hidup Dimana kalah suami istri Dimana tidak ada kenyamanan satu sama lain Tentu dalam rumah tangga pun akan tidak bisa mengoptimalkan Dalam situasi dan kondisi apapun Terlihat juga Fahedar yang saat itu sempat menghubungi Namira Karena ia pun saat itu sempat kasihan berada dengan posisi Namira Yang terletak di sebuah rumah sakit Dan kali ini Namira pun akan memaafkan Fahedar Apabila Fahedar disini Mencegah pernikahan antara Andrew dan juga Dini ya guys Nampaknya Fahedar pun disini akan berangkat ke sebuah kampung Dimana kampung tersebut berpencil di atas hutan gunung Yang kampung tersebut ditepati oleh Dini dan juga Andrew Dimana Dini dan Andrew akan menggelar acara pernikahan yang cukup mewah Dan menyewa organ tunggal dari Alta Gendot sendiri ya guys disini Mungkin sepertinya Kejadian dan keramaian pernikahan di suatu perkampungan Akan sangat lebih mudah dan lebih rame Karena kita tahu sendiri Kalau di perkampungan yang sangat cukup Begitu katro dan dusun sekali Sehingga para tetangga pun akan sangat kumpul disitu ya guys Karena disini juga Andrew adalah sosok artis yang akan menikah Dengan Dini yang memang Wanita kampung dan wanita biasa Namun sepertinya wanita kampung ini Bukanlah wanita biasa yang sepertinya Kita katakan kalau kampungan itu adalah Orang-orang culun dan orang-orang lucu Seperti kita ketahui juga Sakinah akhirnya melamun nih guys Karena mungkin Sakinah berpikir Kalau Dennis di sebuah Villa Bogor tersebut Ngapa-ngapain Karena siapa sih yang gak khawatir Melihat kondisi suaminya yang saat itu Bertemu dengan mantan kekasihnya dulu Namun Sakinah pun merasa khawatir Apabila terjadi sesuatu dengan Sakinah Maksud saya dengan Dennis dan juga Flora Karena Sakinah disitu juga sempat mendapatkan Sebuah foto dan video Pelukan antara Dennis dan juga Flora Dan ini adalah faktor penyebab Dimana pengaruh buruk terhadap Seorang Sakinah ketika mendapatkan Sebuah kabar buruk dari seorang Raga Dan ini adalah salah satu trik Dari Raga sendiri ya guys Untuk supaya bisa membubarkan Antara Sakinah dan Dennis Mungkin dengan cara seperti inilah Dimana terpengaruh dalam Cemburu buta dari seorang Sakinah Akan mempengaruhi Dan emosional dari Sakinah pun Tidak akan pernah terbendung lagi Ketika ia akan melabrak langsung Ke sebuah bogor Dan sepertinya Sakinah pun akan Kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja Bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini